Dan disini saya menemukan jalur yang menurut saya ini lumayan cukup berbahaya ya kalau di musim penghujan Aliran air lagi teman-teman Ini berarti aliran air yang ketiga yang kita lewati Batu juga teksturnya Terus airnya tidak mengair Walaupun kecil tapi lumayan lah untuk menambah persediaan air kalau misalkan kurang Ternyata ini airnya teman-teman Tuh kecil banget anjir Minum dari sumbernya langsung Gimana teh airnya? Terekomendan gak ini? Seger You living in Indonesia? Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Zena Kelana Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kalian untuk mendaki Gunung Sumbing Sebuah gunung yang secara administratif terletak di tiga wilayah kabupaten Yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 3371 meter di atas permukaan laut Dan menyandang predikat sebagai gunung tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah Serta gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa Setelah Gunung Semeru dan Gunung Selamat Ada banyak jalur pendakian yang bisa dipakai untuk mencapai puncak gunung ini Salah satunya adalah jalur yang akan kami pilih kali ini Yaitu jalur via Butuh-Kaliangkrik Yang terletak di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Selain sebagai jalur pendakian menariknya Dusun Butuh ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang dikenal dengan sebutan Nepal-Vanjava Karena rumah penduduk di dusun ini terlihat seolah bertumpuk di lereng gunung Seperti pedesaan yang ada di Nepal sana Fasilitas yang tersedia di base camp ini juga bisa dibilang cukup lengkap Mulai dari tempat istirahat yang luas, toilet, musola, warung makan dan logistik Hingga penyawaan alat camping tersedia di base camp ini Namun yang perlu diperhatikan adalah jarak dari area parkir kendaraan untuk sampai di base camp ini lumayan cukup jauh Selain itu jalannya juga cukup menanjak dan akan cukup melalahkan jika kita memilih untuk berjalan kaki Biasanya para pendaki di sini akan lebih memilih untuk memakai jasa ojek dengan tarif 10.000 rupiah untuk sampai di base camp ini Selain itu, dusun butuh ini terbilang cukup jauh dari pusat kota Serta tidak ada trayek angkutan umum yang menuju langsung ke dusun ini Jadi buat kalian yang hendak ke sini dengan menggunakan angkutan umum Kalian harus mencari solusi lain Misalnya dengan menggunakan jasa ojek online maupun ojek pangkalan Atau charter angkot jika kalian berangkat dengan jumlah anggota yang banyak Oke teman-teman, jadi hari ini hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Kita sedang berada di dusun butuh kali angkrik di daerah Magelang, Jawa Tengah Dan rencananya kita mau naik ke Bimung Sunjit Siap kali angkrik tentunya Kemarin kita udah regis duluan pas sore Biar pagi ini bisa langsung berangkat teman-teman Kayak gitu Untuk harga simaksinya sendiri Disini para pendagang akan dikerakan dia sebesar 20.000 rupiah per orang Itu berlaku buat kalian yang tepak maupun yang ke camp itu sama aja ya Terus weekend, weekday juga harganya segitu-gitu aja Enggak ada perubahan teman-teman Oke seperti itu teman-teman Sekarang kita udah siap otw Kita masih nunggu ojek Jadi yang datang kita langsung otw Kita bamblas enggak ke base camp dulu Soalnya kemarin udah regisnya teman-teman Kayak gitu Dan satu lagi Di Jawa memang untuk base camp gratis ya Kita istirahat di sana Enggak ditumut biaya ya Kecuali kalau memang kalian mempunyai budget lebih Dan kalian ingin tempat istirahat yang lebih nyaman Kalian bisa sewa homestay atau penginapan ya Kita juga kemarin sewa homestay Di homestay bintang di sana Itu fasilitas-fasilitasnya lumayan cukup nyaman Itu di harga 300 ribu rupiah hari Cekotnya di jam 12 siang teman-teman Fasilitasnya mantep banget Wifi-nya udah 5G Terus cepat tidurnya juga nyaman Kamar mandinya juga ada bed time-nya Terus ada water heater-nya juga Jadi kalian gak usah takut ketinginan Tapi ya gitu Kalau misalkan Jawa-jawa ya Kalian harus mengeluarkan budget yang lebih Bagi kalau misalkan kalian nginep di base camp itu gratis Sama kayak kemarin sindorong Itu teman-teman Jadi kemarin turun dari sindorong Kita langsung otowisin sekalian angkir Tapi gak langsung naik ya Kita ada spare waktu satu hari Untuk kita istirahat dan menikmati Apa yang ada di nepa-apa capat Perjalanan kami awali Dengan menaiki ojek hingga ke gerbang pendakian Yang terletak sedikit di bawah pos 1 Untuk tarif ojeknya Dari base camp sampai ke pos ojek ini Para pendaki akan dikenakan biaya Sebesar 25 ribu rupiah per orang Sekali jalan Tapi berhubung kami berangkatnya Dari homestay alias bukan dari base camp Jadi kami dikenakan biaya tambahan Sebesar 10 ribu rupiah per orang Perasaannya tuh mas Jangan lupa Kalau kesini pakai ojek Ojeknya ojek Ojek gendeng Tapi profesional Safety ya kan Sip Bersama Bang Jaya Traktornya ojek sumbing Ini boleh sumbing Joss Lato-lato nyaman Oke teman-teman Kita udah sampai di Pos kemerintahan Perberhentian ojek Estimasi di 6 menit Jaraknya 1,30 meter Kurang lebih Ekstrim sih Sanjakannya Gila Kita kaget juga Apalagi pas belok ya Jalannya ekstrim Jalannya ekstrim Jalannya 50 derajat Terus Si batu-batunya itu juga Mengerikan sih Dan beruntung si Mas-mas tukang ojeknya juga Profesional Mereka memang udah terbiasa Dengan trik Seperti ini Jadi ya Aman lah Buat kalian semua Gak perlu khawatir Mereka udah terlatih Untuk di Medan seperti ini Semoga kita Dikasih Cuaca cerah Amin Tidak terlalu dingin Amin Dan dikasih Biu yang indah Amin Semua perangkat Mari kita berdoa Berdoa mulai Selesai S3 Sukses Dari pos ojek Kami harus melanjutkan Perjalanan kami Dengan berjalan kaki Untuk sampai ke pos 1 Jalur yang harus kami lewati Untuk menuju pos 1 ini Berupa jalanan menanjak vertikal Dengan pijakan Berupa tanah Yang sudah dibentuk Menjadi jajaran anak tangga Sementara itu Untuk jaraknya Dari pos ojek Sampai ke pos 1 ini Tidak terlalu jauh Kurang lebih Hanya sekitar 350 meteran Dengan waktu tempuh Sekitar 15 Sampai 20 menitan saja Gimana rasanya Ini menegarkan Kayak ada manis-manisnya Ini manis banget Selamat menikah Oke teman-teman sampai pos 1 ya, istimasinya dari pos Ojek tadi sampai kesini itu di 20 menitan Kita jalannya santai, beberapa kali kita berhenti foto-foto di bawah di gepura yang tadi Itu di 20 menitan ya, kalau misalkan kalian dayanya bisa dicepetin lagi Jaraknya itu di 330 meter dari pos Ojek tadi sampai ke pos 1 ini Terus untuk ke pos selanjutnya itu ke pos 2, itu di 1,3 km lagi ke atas naik gitu Tentu kalah banget jadulnya, 1,3 km lagi untuk ke pos 2 Jadi kita kayaknya cerita dulu bentar disini, ngumpulin tenaga buat ke pos 2 Di sini kebetulan ada warung juga di pos 1 Kalau di pos 2 ada warung lagi nggak Pak? Nggak aja Cuma di sini Jadi warung ini berarti warung terakhir, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin Barangnya mantap Fasilitas yang tersedia di pos 1 ini terbilang cukup lengkap Mulai dari warung yang menyediakan berbagai makanan dan minuman, musola, hingga toilet tersedia di pos 1 ini Setelah melewati pos 1 ini kalian tidak akan menemukan fasilitas seperti ini lagi Jadi pastikan perbekalan serta kebutuhan biologis kalian sudah terpenuhi sebelum kalian meninggalkan pos 1 ini Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dari pos 1 untuk menuju ke pos 2 Kita mulai dari jam 10 pagi Kalau lihat dari papan pos 1 tadi Untuk menuju ke pos 2 itu sekitar 1,3 km lagi Saya belum tahu ya berapa lama waktu yang akan kami butuhkan sampai ke pos 2 itu Untuk treknya, ini kita langsung dihadapkan nama trek yang nanjak vertikal tapi jalurnya sudah tertata rapi Udah kayak tangga-tangga terus kayak gini dan katanya ini jalur kayak gini itu bakalan terus kayak gini sampai ke pos 2 Druk dari pos 2 ke pos 3 itu udah ganti Jawurnya udah nggak tangga lagi Udah landai katanya Pos 2 menuju ke pos 3 Berarti beratnya itu tinggal ini doang, pos 1 ke pos 2 Setidaknya sampai ke area camp nanti kita Kita mau camp di pos 3 rencananya Jika tahu lihat kondisi aja Kalau memungkinkan buat lanjut ke pos 4 Kayaknya kita lanjut ke pos 4, camp di pos 4 Oke, jumpa terus Setelah beristirahat sedikit Setelah beristirahat sedikit Berjenak di pos 1, kami pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya yaitu pos 2 Jalur yang harus kami lewati terlihat masih sama seperti sebelumnya Yaitu berupa jalur menanjak vertikal dengan anak tangganya sebagai pijakan Namun kali ini jarak yang harus kami tempuh jauh lebih panjang dibandingkan sebelumnya Dimana kali ini kami harus menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam dengan jalur yang tidak berubah sedikitpun Baik itu dari kondisi pijakannya maupun kemiringan jalurnya Sementara itu untuk vegetasinya kali ini kami mulai memasuki hutan cemara yang kemudian berganti dengan hutan lam toro dengan tingkat kerapatan yang sangat tinggi Sehingga walaupun kami memulai pendakian di saat matahari sedang terik Kami tidak kepanasan dan masih bisa terlindungi dari teriknya sang mentari Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang kita lanjut lagi di jam 11 Lebih 32 menit Dari pos 2 Menuju ke pos 3 Kalau lihat dari pelakat sih katanya di 1,9 km lagi Cuman gak tau Soalnya tadi juga Sama pelakat pos 1 beda Perkiraan Gak tau yang mana yang benar Gak tau yang mana yang salah pokoknya Bedanya jauh Sekarang kita lanjut ke pos 3 Kabar dari orang-orang di bawah tadi Dari pos 2 ke pos 3 ini Landai katanya Gak tau Oke Terus Aliran airnya Saya dikasih tau kemarin Sama pihak base camp Katanya disini ada 3 titik mata air Sepas pos 1 ya Itu dari pos 2 Menju dikit Nah ini dia Ini adalah mata air yang pertama Atau aliran air yang pertama Nah jembatan ini Itu airnya di bawah Semuanya cukup bersih airnya teman-teman Jernih Terus airnya juga mengalir Bukan genangan ini Ini sungai Ini adalah jembatan yang pertama Atau aliran air yang pertama Sungai yang pertama setelah pos 2 Disini masih boleh Kita turun Ngambil air Tapi katanya Di sungai yang kedua Di depan sana Sungai yang kedua itu udah gak boleh ngambil air Dan gak boleh turun Soalnya katanya itu terjala banget Ya berbahaya lah untuk keselamatan Jadi kalau misalkan kalian pengen ngambil air Kalau gak disini Ya nanti di pos 3 Kalau yang jembatan yang kedua Atau sungai yang kedua setelah pos 2 Itu gak boleh Oke Ini lantai enak Viewnya juga udah mulai kebuka Mulai kelihatan pemandangan Oke teman-teman Sampai di sungai Atau jembatan yang kedua ya Kurang lebih seperti ini Yang disini katanya gak boleh Kita ngambil air Dan gak boleh istirahat lama-lama disini Jadi kita harus lanjut Untuk keselamatan alasannya Emang bener sih Curang banget untuk bawah Ini udah curang Memang sih ada aliran air Tapi ya bahaya Gak recommended Jadi kalau misalkan ambil air Ya di sungai yang pertama tadi Setelah pos 2 Sama nanti di pos 3 Kalau ini gak Disarankan Oke Nah teman-teman Disini ada Persimpangan Jadi kalau misalkan turun Ini kalian harus hati-hati Jangan sampai salah ambil arah Kalian perhatikan aja Ini punjuk arahnya Ini putak sejati Kesana Keatas Basecamp butuh Atau kali angkrik Itu kebawah Kesana Sebelah kanan Kalau ada arah naik Sementara yang kekiri Ini buat ke basecamp Adipuro Jadi Kalau kalian lewat Kali angkrik Kalian dari atas Ambilnya yang ke kanan Kesana Jangan sampai Kalian salah ambil Jalur Malah kesini Nanti basecampnya beda Kayak gitu Pas turun aja Sejai Sebenarnya Yang perlu diperhatikan Kalau naik sih Mantap Ini yang ngomong Kita baru jalan 14 menit Dari pos 2 tadi Jaraknya 391 meter Sejauh berarti Lumayan Tapi enak sih Landai memang Jalurnya gak severtikal Yang tadi Yang dari pos 1 ke pos 2 Itu Parah Vertikalnya Setelah beristirahat Sejenak di pos 2 Kami pun kembali bergegas Untuk menuju ke pos 3 Jalur yang harus kami lewati Kali ini Kondisi vegetasinya Sedikit demi sedikit Mulai terbuka Dan jalurnya pun Mulai menyempit Dimana kali ini Kami harus menyusuri Jalan setapak Yang berada Tepat di tengah-tengah Antara tebing yang menjulang Di sebelah kanan Dan jurang yang dalam Di sebelah kirinya Kondisi pijakannya Berupa tanah Yang landai Tanpa satu pun Tanjakan berat Yang kami temui Selain itu Di beberapa titik Di jalur menuju pos 3 ini Kami beberapa kali Harus melintasi Jalur aliran air Yang bisa kami manfaatkan Untuk mengisi persediaan air Yaps Jika kalian mendaki Gunung sumbing Lewat jalur ini Kalian tidak perlu khawatir Perihal ketersediaan mata air Karena di sepanjang Perjalanan dari pos 2 Hingga ke pos 4 nanti Kalian akan banyak Melintasi jalur air Yang memiliki aliran Yang sangat jernih Dan bisa kalian manfaatkan Untuk mengisi persediaan air kalian Akan tetapi Kalian harus Tetap mempertimbangkan Kondisi cuaca Ketika kalian mendaki Karena bukan tidak mungkin Di musim kemarau Aliran airnya akan surut Bahkan juga kering Dan dikala cuaca buruk Atau sedang musim hujan Dengan intensitas yang tinggi Tidak menutup kemungkinan juga Aliran airnya akan menjadi deras Dan berpotensi banjir Yang nantinya malah Menjadi membahayakan Untuk keselamatan kalian semua Jadi sebelum kalian memutuskan Kesini Pastikan cuacanya sedang baik Dan jangan malu Untuk bertanya kepada Pihak base camp Perihal ketersediaan air Serta kondisi cuaca terkini Di gunung ini Oke teman-teman Kita sudah jalan 41 menit Dalam jarak 1 km Dan disini Saya menemukan Jalur yang menurut saya Ini lumayan cukup Berbahaya ya Kalau di musim penghujan Karena selain si permukaan batunya Yang akan berubah menjadi licin Ini juga merupakan Aliran air teman-teman Kalau misalkan musim hujan Ini kemungkinan untuk Banjirnya Cukup tinggi teman-teman Untuk turun air bah Dari atasnya itu cukup tinggi Kesini Jadi kalau misalkan Kalian mendaki di musim penghujan Tolong diperhatikan aja Persiapkan segala sesuatunya Dan kalau misalkan Kalian melintasi ini Ya kalau memungkinkan Silahkan melintas Kalau misalkan gak memungkinkan Jangan memaksakan Karena Ya menurut saya sih Ini Bahaya ya Kalau misalkan musim penghujan Tuh Mana ke bawahnya langsung jurang Gitu teman-teman Nah ini kan Air dan air kan Nah kalau misalkan ini Musim penghujan Kemungkinan banjir bandangnya Atau kemungkinan banjirnya ini Cukup tinggi Kalau misalkan musim penghujan Di jalur ini Dari tadi sih Santai-santai aja treknya teman-teman Tapi pas lihat ini Saya ngeri juga Ya sekarang sih Biasa aja kelihatannya Karena memang Akhir-akhir ini belum ada Hujan katanya Kata penduduk juga Udah 2 minggu Jadi si jalurnya juga Gak licin batunya Kejakannya gak licin Terus sungainya juga kering Gak ngalir air Misalkan itu ngalir air Apalagi pas musim hujan Mungkinan air airnya juga deras Degit airnya bakalan deras Mungkin itu sih Yang FVF waktu itu Musim penghujan Sumping via ini Kayaknya Tuh ada tuh Pernah di instagram ada Yang upload Dia naik musim hujan Dan kebetulan si Jalur yang itu tuh Lagi dari air Yang deras Tendrusu Tendrusu Sampai jumpa Mantap teman-teman Dan ini Jalur yang harus Melintasi Aliran air ya Setelah yang pertama tadi Ini ada yang kedua nih Jadi jalurnya ini Melintasi aliran air ya Tuh kelihatan Basah-basah itu Itu ada Aliran air dari atas Tapi ya Berhubung ini Gak hujan ya Dari Dua minggu kemarin Katanya Kata warga sekitar Disini belum terjadi hujan Makanya kering Tapi kalau misalkan Ini musim Hujan Kalau misalkan kemarin hujan Atau tadi Pagi hujan Kayaknya ini bakalan Deras airnya Dan ini cukup berbahaya Kalau misalkan musim hujan teman-teman Karena selain ini Aliran airnya Bakalan deras Kalau misim hujan Si permukaan batunya pun Ini bakalan licin Ini licin nih Kalau misalkan musim muda Terus aliran airnya Juga gak menutup Kemungkinan buat Terjadi banjir disini Bahaya Aliran air lagi teman-teman Ini berarti Aliran air yang ketiga Yang kita lewati Batu juga Teksturnya Terus airnya juga mengalir Walaupun kecil Tapi Lumayan lah Untuk Menambah Persediaan air Kalau misalkan kurang Tapi ya gitu Minusnya Kalau misalkan musim hujan Bahaya Potensi banjir Potensi licinnya Juga tinggi Selain itu juga Ini bisa ke bawah Jurang Dari tadi Yang pertama gitu juga Teksturnya Ke atas tebing Ke bawah jurang Terus ke adiran air Sampai pas tiga Camping Oke teman-teman Alhamdulillah Sampai pas tiga Ini camp area pertama Pas tiga Areanya luas Mantap Ini buat Ini ganda Bisa ada salter juga Tapi gak ada warung Bawah juga Bisa Dipakai Buat Ini camp Jalur ini Di tengah Itu area camp Ini jalur Ini area kembangkan Itu salter Pas tiga Pas tiga Seterbang Pasti masih Satu jam Dari pas dua Dengan jarak Satu koma Tiga puluh Kilometer Luan jauh Tapi jalannya Santai Jalurnya santai Banget Dia emang Landai Landai Ada pun Beberapa tanjakan Yang kita lewati Itu cuman Tanjakan-tanjakan Kecil doang Yang memang Gak Terlalu Kerasa Tapi yang perlu Digaris bawahnya Adalah Tadi ada titik Tiga titik Jalur Yang dimana Kita Harus Melintasi Aliran air Teman-teman Kayak gitu Itu ada tiga titik Ya Kalau sekarang Kita gak Musim hujan Belum musim hujan Maksudnya Gak pas musim hujan Jadi Jalur yang harusnya Itu jalur air Itu kering Terus itu Pijakannya juga Bebatuan Tapi kalau misalkan Musim penghujan Itu takutnya Yaitu Selain licin Si pijakannya Juga Itu adalah Aliran air Teman-teman Di kapas-kapas Hujan Gak menutup Kemungkinan Si aliran air Itu di aliran air Yang teras Gitu sih Yang saya takutkan Itu kayaknya aman Sih Setiga ya Kita acara dulu Bentar Di shelter Wow teman-teman dan setelah kita diskusi akhirnya kita memutuskan untuk camp disini aja di pos 3 dan sekarang saya mau ambil air dulu ini dari pos 3 masih maju ke atas katanya sih dekat ya sekitar 50 meteran dari pos 3 ini untuk ke mata air keren banget awalnya tuh itu merubah butuh lagi full senyum tuh sekarang kelihatan pucuknya doang udah keren sih view-nya dari sini oke ternyata ini airnya teman-teman tuh kecil banget anjir tapi ya mau gimana lagi ya kita mau bawa air lebih jadi memang tidak mau harus nampung disini nih ini untuk mata airnya ini ada bibit-bibit pohon oke bisa air dulu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agak perjalanan kita dimudahkan amin dan dikasih selamatan serta view yang bagus sebelum summit mari kita berdoa berdoa dimulai berdoa selesai Bismillah oke teman-teman sekarang di jam 3 lebih 37 menit kita udah siap buat summit menuju ke puncak gunung sumbing ya via kali angkrik ini dari kemarin kita tunggu-tunggu emang gak ada yang datang lagi kayaknya hari ini sama hari kemarin itu gak ada yang naik baik itu yang ngakem maupun yang tiktok kita cuma ketemu yang baru turun kemarin kita sampai di pos 3 mereka mau turun yang lewat di puro itu juga bukan lewat kali angkrik jam 3 37 ya estimasi sampai ke pos 4 itu di 2 jaman katanya kita lihat aja mudah-mudahan ya bisa tepat waktu atau lebih cepat lebih baik kayak gitu oke ikutin terus sekarang mau ke sana oke mantap semoga aman lah selamat sehat sampai tujuan oke ikutin terus alirannya masih kecil ya airnya masih sama kayak kemarin sekitar pukul 3 lebih 37 menit kami memulai perjalanan samit kami menuju ke puncak gunung sumbing di awal perjalanan samit ini jalur yang harus kami lewati masih sama seperti sebelumnya yaitu berupa jalan setapak yang cenderung masih landai dengan tebing di sisi kanan dan jurang di sisi kirinya hingga tak lama kemudian kami mulai meninggalkan jalur ini dan kami mulai menemukan jalur menanjak yang akan membawa kami sampai ke camp area jalur Adipuro selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman kita sampai di camp area jalur Adipuro ya camp area via Adipuro 2647 mdpl estimasi dari kos 3 sampai ke camp Adipuro ini di 14 menit jaraknya 184 meter untuk jalurnya untuk jalurnya sih di awal kita dikasih yang santai tapi menjelang area ini kita dikasih jalur yang lumayan terjal kanjakannya juga lumayan bikin ngap teman teman jadi pertimbangan kalau misalkan kalian pengen camp disini ya effortnya nambah dikit jalur terjalnya harus ditempu dengan membawa beban berarti kalau misalkan kalian pengen camp disini tapi enak disini luas juga ke atas ini masih banyak terus ke bawah ke bawah mentok tapi view nya bagus mantep tuh mantep tuh ini persimpangan Mangli juga kayaknya dari Mangli juga campnya disini di camp area di puro ini kami tidak bersirahat sama sekali kami memutuskan untuk langsung bergegas menuju ke pos selanjutnya yaitu pos 4 jalur yang harus kami lewati kali ini berupa jalur menanjak dengan kemiringan yang lumayan vertikal dan pijakan yang mulai didominasi oleh bebatuan kecil hingga akhirnya kami sampai pada ujung tanjakan ini dan kami mulai memasuki jalur yang landai dan di tengah-tengah jalur landai ini kami menemukan sebuah area yang dipenuhi oleh bebatuan raksasa di area ini juga kami menemukan sebuah aliran air bersih yang merupakan aliran air terakhir yang kami temui di sepanjang jalur pendakian ini jadi jika kalian menaki kesini pastikan persediaan air kalian cukup sebelum kalian meninggalkan area ini terlebih buat kalian yang mungkin menargetkan camping di pos 4 minum dari sumbernya langsung gimana teh airnya teh rekomen gak ini seger kayak remuneral ada manis-manisnya aduh minum mantep sih ini untuk air memang gak lu khawatir ya kalau disini melimpah banget di sepanjang jalur kita memang banyak melintasi aliran air mantep lihat nih ke atasnya ini kita nemu lagi gak kita lihat aja masih semangat oke gas oke gas oke gas pendukung nomor 2 terima kasih hai 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 Nah teman-teman Nah teman-teman disini ada persimpangan lagi Jalur sipetung ya Itu ke puncak ke arah sana Atau kesini juga bisa nih Langsung nonggak ke atas Nah yang jadi masalah adalah ketika turun Ini diperlukan konsentrasi ya Jangan sampai kalian salah ambil jalur Ini yang kebutuh kali angkrik Nah yang kesini, yang ke bawah Ini adalah jalur sipetung ya Banyak persimpangan Jadi setelah kita meninggalkan pos 3 itu memang Banyak persimpangan ya Ini jalur Mangli Terus ini juga jalur sipetung Salah ambil jalur kita salah turun Kayak kemarin tuh yang di Sindoro ya Yang naik lewat Alang-Alang Sewu Turunnya ke Gak itu Nahun 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 Naik Alang-Alang Sewu Turunnya ke Kledung Banyak banget tuh yang balik lagi tuh Padahal udah jauh dia Ya kayak gitu temen-temen Jadi ketika ada persimpangan kayak gini tuh harus teliti banget Saya kan kondisi capek Biasanya konsentrasi agak menurun Ya itulah pokoknya Ini kita Sudah mulai ada garis-garis merah tuh Bagus sunrise Kita udah jalan Satu jam tiga menit Dari pos tiga ya Jaraknya 633 meter Kalau ngikut estimasi yang diberikan sama orang-orang kemarin Berarti kita tinggal setengah jalan lagi buat sampai ke pos 4 Nanti kita sholat disana sambil bikin timelapse mungkin Dus sunrisenya udah bagus Keren Setelah meninggalkan mata air terakhir tadi Kami menemukan sebuah persimpangan jalur Antara jalur yang kami lalui yaitu jalur kali angkrik dan jalur si petung Disini kami sempatkan untuk sejenak menghala nafas lalu kembali melanjutkan perjalanan Dari persimpangan ini Kami kembali dihadapkan dengan jalur yang menanjak dengan kondisi pijakan yang belum berubah alias masih sama seperti sebelumnya Yaitu berupa jalan setapak yang pijakannya didominasi oleh bebatuan kecil Tanjakan ini merupakan tanjakan terakhir Yang harus kami lalui sebelum kami sampai ke pos 4 nanti Guys Semangat guys Teman-teman sampai ke pos 4 nanti Semangat guys Teman-teman sampai ke pos 4 nanti 1 jam 26 menit jaraknya 770 meter Gak tau sih ini akurat apa enggak si jaraknya Tapi kalau waktunya Emang segini 1 jam 26 menit Ini pesempatnya ketinggian 2.900 ya Kayaknya kita disini istirahat dulu teman-teman Kita sholat subuh Sambil ngambil timelapse Si sunrise-nya ini bagus banget Sambil sarapan teman-teman disini Sini ngomong-ngomong areanya luas Luas banget Tapi memang full kebuka Tuh Jadi kalau misalkan angin Ya udah langsung kena tenda Kita gak ada Perlindungan sama sekali dari vegetasi disini Tapi disini udah Adelwish Wah bagus Tuh ada yang tektok Tektok apa summit-nya Ada yang Summit Summit Halo Halo Sam Sendiri 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 Selamat datang Selamat datang Selamat datang Basecamp Basecamp Kalian krik Mangli Mangli Oh Mangli Ya Where are you from? France France Mantap teman-teman Ada turis nih dari Penjah Where do you come from? I'm from Bandung Bandung Iya You know Bandung West Java Iya Oke Oke kamu hidup di indonesia atau? gak, vacation dia liburan temen temen hampir, mantap ya temen temen, sekarang di jam 6 lebih 12 menit kita lanjut ya, untuk menuju ke puncak gunung sumping mantap sih caranya dapet banget tadi terus ya, kita lanjut ke puncak setelah istirahat panjang di pos 4 kami pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak gunung sumping yaps, selain menjadi area kem terakhir pos 4 ini juga merupakan pos terakhir yang harus kami lewati sebelum kami sampai ke puncak jalur yang harus kami lewati dari pos 4 menuju puncak ini berupa tanjakan panjang yang membentang dengan kemiringan yang lumayan vertikal dan jalur seperti ini akan terus berlangsung dan tidak akan berakhir hingga kami sampai ke area puncak nanti ya, jalur menjelang puncak memang selalu terasa menyebalkan akan tetapi, dibalik menyebalkannya jalur menjelang puncak ini kami bisa menyaksikan suguhan pemandangan yang amat sangat indah yaitu berupa sabana hijau luas yang diselingi oleh tumbuhan edelweiss yang sangat cantik selain itu, di kejauhan sana juga dapat terlihat gunung merbabu serta gunung merapi yang berdiri berdampingan dan terlihat begitu cantik ketika kami pandang dari kejauhan dan terlihat sudah Oke teman-teman, ini kita udah jalan 57 menit dari pesempat Dan ini belum sampai puncak sih Tapi kita mau menemukan makam Gak tau ini makam atau cuma sekitar keputiran Ini pasti, ini ada batu nisannya Di bawah cuma kain putih Say hello please, to my subscriber Hello, live? No, this is for Youtube S3 guys, semangat sih S3, sombing Mana kuncetnya? Yang putih itu tuh Nah yang putih ini, disini Yaudah disini aja gak apa-apa Sindoro Sindoro Gak apa sih? Gian, S3 Acan Oh Acan Dikit lagi Setelah kurang lebih selama satu jam kami melewati tanjakan panjang dari pos 4 Akhirnya kami pun sampai di area puncak yang ditandai oleh sebuah makam yang dibalut oleh kain putih Disini terdapat dua percabangan jalur Antara jalur ke kiri yang akan membawa kami ke pelakat puncak Dan jalur kesebelah kanan yang entah menuju kemana Dan untuk mempersikat waktu Kami pun memutuskan untuk langsung menuju ke arah pelakat puncak Tanpa mencari tahu lebih jauh perihal jalur yang menuju ke arah kanan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai mantap teman-teman sudah-sudah sudah sudah estimasinya di satu jam 16 menit teman-teman jaraknya 440 meter ya dari pos 4 untuk treknya jangan ditanya lagi ini dari pos 4 sampai puncak full nanjak dengan kemiringan 90 derajat teman-teman ya lumayanlah cukup bikin ngap pegal nggak terlalu ngeri sih kalau misalkan naik kalau turun sekarang kayaknya bakalan agak ngeri soalnya vertikal banget ini kalau turun ngeri Alhamdulillah di bawah kawahnya soalnya bisa kesana teman-teman jauh kayaknya nggak bakalan keburu terus puncak sejatinya Sumbing Viagal disana kalau kelihatan ada kamera itu ada bendera itu disana tuh sama puncak kekawah disana juga bawah ada Segoro Wedi itu kawah Sumbingnya terus apa lagi ya Segoro banjaran atau apa gitu lupa lagi di bawah ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton